Intro Kapan dipecat lagi? Gubernur Pecatan Menteri Pendidikan yang tidak dapat mendidik ini Haduh Hehehe Telah ada teguran secara listen dan tertulis Baik di media masa maupun di ruangan Ternyata pendidikan tinggi dan pernah menjadi rektor universitas ternama Tidak menjamin orang ini berpikir dengan benar Normalnya jika seorang ditegur diperingatkan Akan sadar apa kesalahannya dan diperbaiki kesalahannya Ternyata ahli kata-kata tidak demikian Pada suatu waktu Jakarta maju bahagia warganya yang mau ditata Bahagia warga yang mau hidup benar Sengsara yang mau berbuat jahat Ternyata orang-orang lebih memilih secara pasti Menghadirkan neraka di dunia Dibanding ketidakpastian masuk neraka atau surga Seandainya ada ayat kitab yang bilang memilih ahuk akan masuk neraka Hebat benar penulis kitab itu bukan? Nyatanya saat ini keputusan pilihan orang-orang JKT 58 yang takut masuk neraka Malahan menghadirkan neraka bagi mayoritas rakyat Jakarta Secara jujur ditanyakan kepada mayoritas apakah kehidupan warga lebih baik dipimpin Anies ini? Tentu lebih baik dipimpin oleh pemimpin sebelumnya Tanpa melihat agama pemimpin wilayah seharusnya berdasarkan kinerja Mereka bekerja membangun wilayah untuk kesejahteraan warga Wilayah yang dipimpin tanpa merusak wilayah lain Hal ini yang ideal Apakah susah? Ya jelas susah Apalagi ditentang orang-orang egois yang mau mengambil Yang bukan miliknya tetapi milik rakyat Mau haknya tanpa melakukan kewajiban Apa yang menjadi alasan pemencatannya oleh Jokowi semakin jelas Sebelumnya Tito Karnavian mengindir Anies Baswedan dengan korupsi di Beijing dan Shanghai Menurutnya ekonomi di negara tersebut kini telah berkembang besar Tito yang belum lama ini mengunjungi Tiongok menyebut Kondisi Jakarta kini justru kalah dengan Beijing yang dulu seperti kampung Saya yakin Panis sering ke Tiongok ke balik Beijing Shanghai Kalau kita lihat ke Jakarta kayak kampung dibanding dengan Shanghai Demikian kata Tito Tito juga menyinggung soal stabilitas Jakarta Yang mengaitkan situasi ekonomi Hong Kong Yang didemo berbulan-bulan masih bisa bertahan Sementara Jakarta langsung bergolak begitu demo berlangsung 3 hari Dalam kepemimpinan yang dibilih berdasarkan agama Yang katanya agama mayoritas adalah yang dianggap benar Agama itu dianggap benar dan pemimpin agama diberi kelar Dan diikuti kata-katanya Jika tidak diikuti maka akan masuk neraka Kenyataannya apa yang dahulu Baik di tangan pemimpin yang dipilih berdasarkan agama ini Malah menjadi buruk Tito menyindir kemunduran di tangan Gubernur Jakarta Kegagalan berfikir Gubernur bahwa harus puluhan tahun Untuk proses menjadi seperti Shanghai dan Beijing Menurut dia transformasi yang dilakukan Shanghai sudah bertahun-tahun Bahkan dikade sehingga saat ini mereka memetik buahnya Dan lebih maju dari kota-kota lainnya Pesan pentingnya lanjut dia masalah transformasi Tidak berlangsung hanya dalam 1-2 hari Melainkan memakan waktu yang panjang Pesan pentingnya lanjut dia Masalah transformasi tidak berlangsung hanya dalam 1-2 hari Melainkan waktu yang panjang Yang nanti ketika kita melihat misalnya 1 hingga 2 dekade ke depan Kita akan menyaksikan betapa dampaknya besar keputusan-keputusan pembangunan Yang transformatif seperti ini Masalahnya dalam tonton kepemimpinan Gubernur ini Terjadi kemunduran besar Yang jika diteruskan Jakarta bukan akan maju Melainkan mundur Bahkan bisa menjadi kampung Kampung yang konotasinya kumuh Bukan kampung yang konotasinya baik Seperti yang ditanggap Gubernur bahwa kata kampung adalah clickbait Konotasi kampung yang negatif yang dimaksud Karena kemungkinan besar sebenarnya dia sadar Dia tersinggung kok pati tahu benar Kapan Gubernur ini diberhentikan? Kami berharap secepatnya Seperti tertuang dalam pasal 78 Undang-Undang 23 Tahun 2014 Kepala Darah dan ataupun Wakil Kepala Darah Diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dengan huruf C Karena Dinyatakan melanggar sumpah janji jabatan Kepala Darah ataupun Wakil Kepala Darah Tidak melaksanakan kewajiban Kepala Darah dan Wakil Kepala Darah Sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf B I. Mendapatkan sanksi pemberhentian Pasal 76 ya 1 Undang-Undang 23 Tahun 2014 Kepala Darah dan Wakil Kepala Darah Dilarang A. Membuat keputusan yang secara khusus Memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu Atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan B. Membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum Dan meresahkan sekelompok masyarakat Atau mendiskriminasi warga negara dan atau golongan masyarakat lain Yang bertentangan dengan ketentuan perakturan perundang-undangan D. Menyalahgunakan pemberhentian yang menguntungkan diri sendiri Dan atau merugikan darah yang dipimpin Sudah jelas ada banyak yang dapat membuat gubernur ini diberhentikan Seperti pada waktu menjadi menteri pun diberhentikan Masalahnya kapan? Dikutip dari sepenuh-sepenuh dan artikel ini ditulis oleh Edi Herwanto Terima kasih Orangnya santun dan lengah hati Setulus hati membangun mugri Terima kasih 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 Tegas pemberani Kamu tidak tergantikan Terbukti bektimu untuk negara Indonesia Timur Pesekara Siang dan malam kau bekerja Demi anak bangsa Jangan menyerah Rakyat mencukummu Bekerja jatah dan membangun Tanpa kena lelah Tetap Jokowi dua periode Ayah Jokowi Rakyat mencintaimu Bilih Jokowi Indonesia kerja Ayah Jokowi Rakyat selalu berdoa Bilih Jokowi Indonesia jaya Siang dan malam kau bekerja Dari anak bangsa Jangan menyerah Rakyat mencukummu Bekerja jatah dan membangun Tanpa kena lelah Tetap Jokowi Jual beriode Jual beriode Maluku Utara di anak sirika Dengan adanya Jokowi Bekerja untuk membangun Dan terus membangun Sekarang kami Maluku Utara Sudah menjadi anak pembuhan Yang selalu diperhatikan Jokowi Rakyat membutuhkan Ayo Jokowi Rakyat mencintainu Bilih Jokowi Indonesia kerja Ayo Jokowi Rakyat selalu berdoa Rakyat selalu berdoa Bilih Jokowi Indonesia jaya Rakyat selalu berdoa Rakyat mencintainu Rakyat mencintainu Bilih Jokowi Indonesia jaya Rakyat selalu berdoa 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 Terima kasih telah menonton